Intro Halo pemirsa kitab mawas diri Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Ken Arok dan Ken Dedes, dalam kitab Pararaton Semoga pembahasan ini, dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya Kata Empu Gandring, jangan lima bulan itu Kalau kamu menginginkan yang baik, kira-kira setahun baru selesai Akan baik dan matang tempaannya Ken Angrok berkata Nah, biar bagaimana mengasahnya Hanya saja, hendaknya selesai di dalam lima bulan Ken Angrok pergi dari Lulumbang, ke Tumapel Bertemu dengan Dang Hyang Lohgawe Yang bertanya kepada Ken Angrok Apakah sebabnya kamu lama di Tumapel itu? Sesudah genap lima bulan, ia ingat kepada perjanjiannya Bahwa ia menyuruh membuatkan keris kepada Empu Gandring Pergilah ia ke Lulumbang, bertemu dengan Empu Gandring Yang sedang mengasah dan memotong-motong keris pesanan Ken Angrok Kata Ken Angrok, manakah pesanan hamba kepada Tuan Gandring? Menjawablah Gandring itu, yang sedang saya asa ini, buyung Angrok Keris diminta untuk dilihat oleh Ken Angrok Katanya dengan agak marah, ah tak ada gunanya aku menyuruh kepada Tuan Gandring ini Bukankah belum selesai di asa keris ini? Memang celaka, inikah rupanya yang Tuan kerjakan selama lima bulan itu? Menjadi panas hati Ken Angrok Akhirnya ditusukan kepada Gandring keris buatan Gandring itu Lalu diletakkan pada Lumpang Batu Tempat Air Asahan Lumpang berbelah menjadi dua Diletakkan pada landasan penempa, juga ini berbelah menjadi dua Kini Gandring berkata, buyung Angrok Kelak kamu akan mati oleh keris itu Anak cucumu akan mati karena keris itu juga Tujuh orang raja akan mati karena keris itu Sesudah Gandring berkata demikian lalu meninggal Sekarang Ken Angrok tampak menyesal karena Gandring meninggal itu Kata Ken Angrok Kalau aku menjadi orang, semoga kemuliaanku melimpah Juga kepada anak cucu pandai keris di Lulumbang Lalu pulanglah Ken Angrok ke Tumapel Ada seorang kekasih Tunggul Ametung Bernama Kebo Hijau Bersahabat dengan Ken Angrok Cinta mencintai Pada waktu itu Kebo Hijau melihat bahwa Ken Angrok Menyisip keris baru Berhulu kayu cangkring masih berduri Belum diberi perekat Masih kasar Senanglah Kebo Hijau melihat itu Ia berkata kepada Ken Angrok Wahai kakak, saya pinjam keris itu Diberikan oleh Ken Angrok Terus dipakai oleh Kebo Hijau Karena senang memakai melihatnya itu Lamalah keris Ken Angrok dipakai oleh Kebo Hijau Tidak orang Tumapel yang tidak pernah melihat Kebo Hijau Menyisip keris baru di pinggangnya Tak lama kemudian Keris itu dicuri oleh Ken Angrok Dan dapat diambil oleh yang mencuri itu Selanjutnya Ken Angrok pada waktu malam hari Pergi ke dalam rumah aku Saat itu baik Sedang sunyi dan orang-orang tidur Kebetulan juga disertai nasib baik Ia menuju ke peraduan Tunggul Ametung Tidak terhalang perjalanannya Ditusuklah Tunggul Ametung oleh Ken Angrok Tembus jantung Tunggul Ametung Mati seketika itu juga Keris buatan gandring Ditinggalkan dengan sengaja Sekarang sesudah pagi-pagi keris yang tertanam di dada Tunggul Ametung Diamat amati orang Dan oleh orang yang tahu Keris itu dikenal keris Kebo Hijau Yang biasa dipakai tiap-tiap hari kerja Kata orang Tumapel semua Terangnya Kebo Hijau lah yang membunuh Tunggul Ametung Dengan secara rahasia Karena memang nyata kerisnya masih tertanam di dada sang aku di Tumapel Kini Kebo Hijau ditangkap oleh keluarga Tunggul Ametung Ditusuk dengan keris buatan gandring Meninggallah Kebo Hijau Kebo Hijau mempunyai seorang anak Bernama Mahisa Randi Sedih karena ayahnya meninggal Ken Angrok menaruh belas kasihan kepadanya Kemana-mana anak ini dibawa Karena Ken Angrok luar biasa kasih sayangnya terhadap Mahisa Randi Selanjutnya dewa memang telah menghendaki Bahwasannya Ken Angrok memang sungguh-sungguh menjadi jodoh Ken Dedes Lamalah sudah mereka saling hendak menghendaki Tak ada orang Tumapel yang berani membicarakan semua tingkah laku Ken Angrok Demikian juga semua keluarga Tunggul Ametung diam Tak ada yang berani mengucap apa-apa Akhirnya Ken Angrok kawin dengan Ken Dedes Pada waktu ditinggalkan oleh Tunggul Ametung Dia ini telah mengandung 3 bulan Lalu dicampuri oleh Ken Angrok Ken Angrok dan Ken Dedes sangat cinta mencintai Telah lama perkawinannya Setelah genap bulannya Ken Dedes melahirkan seorang anak laki-laki Lahir dari ayah Tunggul Ametung Diberi nama Sang Anusapati Dan nama kepanjangannya Kepanjiannya Sang Apanjianengah Setelah lama perkawinan Ken Angrok dan Ken Dedes itu Maka Ken Dedes dari Ken Angrok melahirkan anak laki-laki Bernama Mahisa Wongateleng Dan adik Mahisa Wongateleng Bernama Sang Apanji Saprang Adik Panji Saprang juga laki-laki Bernama Agnibaya Adik Agnibaya perempuan Bernama Dewi Rimbu Ken Angrok dan Ken Dedes mempunyai 4 orang anak Ken Angrok mempunyai istri muda bernama Ken Umang Ia melahirkan anak laki-laki bernama Panji Tohjaya Adik Panji Tohjaya Bernama Tawan Wuregola Adik Tawan Wuregola perempuan Bernama Dewi Rambi Banyaknya anak semua ada 9 orang Laki-laki 7 orang Perempuan 2 orang Sudah dikuasailah sebelah timur kawi Bahkan seluruh daerah sebelah timur kawi itu Semua takut terhadap Ken Angrok Mulailah Ken Angrok menampakkan keinginannya untuk menjadi raja Orang-orang Tumapel semua senang Kalau Ken Angrok menjadi raja itu Kebetulan disertai kehendak nasib Raja Daha Ialah Raja Dandang Gendis Berkata kepada para bujangga yang berada di seluruh wilayah Daha Katanya Wahai Tuan-tuan bujangga pemeluk agama siwa Dan agama Buddha Apakah sebabnya tuan-tuan tidak menyembah kepada kami Bukanlah kami ini semata-mata batara guru Menjawablah para bujangga di seluruh daerah negara Daha Tuanku Semenjak zaman dahulu kala Tak ada bujangga yang menyembah raja Demikianlah kata bujangga semua Kata Raja Dandang Gendis Nah Jika semenjak dahulu kala Tak ada yang menyembah Sekarang ini hendaknyalah kami tuan sembah Jika tuan-tuan tidak tahu kesaktian kami Sekarang akan kami beri buktinya Kini Raja Dandang Gendis mendirikan tombak Batang tombak itu dipancangkan ke dalam tanah Ia duduk di ujung tombak Seraya berkata Nah Tuan-tuan bujangga Lihatlah kesaktian kami Ia tampak berlengan empat Bermata tiga Semata-mata batara guru perwujudannya Para bujangga di seluruh daerah Daha Diperintahkan menyembah Semua tidak ada yang mau Bahkan menentang dan mencari perlindungan ketumapel Menghamba kepada Ken Angrok Itulah asal mulanya Tumapel tak mau tahu negara Daha Tak lama sesudah itu Ken Angrok direstui menjadi raja di Tumapel Negaranya bernama Singasari Nama nobatannya Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi Disaksikan oleh para bujangga pemeluk agama siwa Dan Buddha Yang berasal dari Daha Terutama Danghyang Lohgawe Ia diangkat menjadi pendeta istana Ada pun mereka yang menaruh belas kasihan kepada Ken Angrok Dahulu sewaktu ia sedang menderita Semua dipanggil Diberi perlindungan dan diberi belas balasan atas budi jasanya Misalnya Bango Samparan Tidak perlu dikatakan tentang kepala lingkungan Turian Tapada Dan anak-anak pandai besi Lulumbang Yang bernama Empu Gandring Seratus pandai besi di Lulumbang itu Diberi hak istimewa Di dalam lingkungan batas jejak bajak beliung cangkulnya Ada pun anak kebo hijau Disamakan haknya dengan anak Empu Gandring Anak laki-laki Danghyang Lohgawe Bernama Wang Bang Sadang Lahir dari ibu pemeluk agama Wisnu Dikawinkan dengan anak bapak Bango Yang bernama Cucu Puranti Demikianlah inti keutamaan Sang Amurwa Bumi Sangat berhasillah negara Singasari Sempurna tak ada halangan Telah lama terdengar berita Bahwa Ken Angrok sudah menjadi raja Diberitahulah Raja Dandang Gendis Bahwa Ken Angrok bermaksud akan menyerang Daha Kata Raja Dandang Gendis Siapakah yang akan mengalahkan negara kami ini Barangkali baru kalah Kalau Batara Guru turun dari angkasa Mungkin baru kalah Diberitahulah Ken Angrok Bahwa Raja Dandang Gendis berkata demikian Kata Sang Amurwa Bumi Wahai, para bujangga pemeluk siwa dan Buddha Restuilah kami mengambil nama nobatan Batara Guru Demikianlah asal mulanya Ia bernama nobatan Batara Guru Direstui oleh bujangga Brahmana dan Resi Selanjutnya ia lalu pergi menyerang Daha Raja Dandang Gendis mendengar Bahwa Sang Amurwa Bumi di Tumapel Datang menyerang Daha Dandang Gendis berkata Kami akan kalah Karena Ken Angrok sedang dilindungi dewa Sekarang tentara Tumapel bertempur melawan tentara Daha Berperang di sebelah utara Ganter Bertemu sama-sama berani Bunuh-membunuh Terdesaklah tentara Daha Adik Raja Dandang Gendis Gugur sebagai pahlawan Ia bernama Mahisa Walungan Bersama-sama dengan menterinya yang perwira Bernama Gubar Baleman Ada pun sebabnya itu gugur Karena diserang bersama-sama oleh tentara Tumapel Yang berperang laksana banjir dari gunung Sekarang tentara Daha terpaksa lari Karena yang menjadi inti kekuatan perang telah kalah Maka tentara Daha bubar seperti lebah Lari terbirit-birit Meninggalkan musuh seperti kambing Mencabut semua payung-payungnya Tak ada yang mengadakan perlawanan lagi Maka Raja Dandang Gendis mundur dari pertempuran Mengungsi ke alam dewa Bergantung-gantung di angkasa Beserta dengan kuda Pengiring kuda Pembawa payung Dan pembawa tempat sirih Tempat air minum Tikar Semuanya naik ke angkasa Sungguh kalah Daha oleh Ken Angrok Dan adik-adik sang Dandang Gendis Ialah Dewi Amisam Dewi Hasin Dan Dewi Paja diberitahu Bahwa Raja Dandang Gendis kalah berperang Dan terdengar Ia telah di alam dewa Bergantung-gantung di angkasa Maka Tuan Dewi ketiga-tiganya itu Menghilang bersama-sama dengan istananya juga Sesudah Ken Angrok menang terhadap musuh Lalu pulang ke Tumapel Dikuasailah tanah Jawa olehnya Ia sebagai raja Telah berhasil mengalahkan Daha pada tahun Saka 1144 Lama-kelamaan ada berita Bahwa Sang Anusapati Anak Tunggal Tunggul Ametung Bertanya-tanya kepada pengasuhnya Hamba takut terhadap Ayat Tuan Demikian kata pengasuh itu Lebih baik Tuan berbicara dengan Ibu Tuan Karena tidak mendapat keterangan Anusapati bertanya kepada ibunya Ibu Hamba bertanya kepada Tuan Bagaimana kejelasnya ini Kalau ayah melihat hamba Berbeda pandangannya Dengan Kalau ia melihat anak-anak ibu muda Semakin berbeda pandangan ayah itu Sungguh sudah datang saat Sang Amurwa Bumi Jawab Ken Dedes Rupa-rupanya telah ada rasa tidak percaya Nah Kalau Buyung ingin tahu Ayahmu itu bernama Tunggul Ametung Pada waktu ia meninggal Saya telah mengandung tiga bulan Lalu saya diambil oleh Sang Amurwa Bumi Kata Nusapati Jadi terangnya Ibu Sang Amurwa Bumi itu bukan ayah hamba Lalu bagaimana tentang meninggalnya ayah itu Sang Amurwa Bumi buyung yang membunuhnya Diamlah Ken Dedes Tampak merasa membuat kesalahan Karena memberitahu soal yang sebenarnya kepada anaknya Kata Nusapati Ibu Ayah mempunyai keris buatan gandring Itu hamba pinta Ibu Diberikan oleh Ken Dedes Sang Anusapati memohon diri pulang ke tempat tinggalnya Adalah seorang hambanya Berpangkat pengalasan di batil Dipanggil oleh Nusapati Disuruh membunuh Ken Angrok Diberi keris buatan gandring Agar supaya dipakainya untuk membunuh Sang Amurwa Bumi Orang di batil itu disanggupi Akan diberi upah oleh Nusapati Berangkatlah orang batil masuk ke dalam istana Dijumpai Sang Amurwa Bumi sedang bersantap Ditusuk dengan segera oleh orang batil Waktu ia dicedera Ialah pada hari Kamispon Minggu Landep Saat ia sedang makan Pada waktu senjak kala Matahari telah terbenam Orang telah menyiapkan pelita pada tempatnya Sesudah Sang Amurwa Bumi mati Maka larilah orang batil Mencari perlindungan pada Sang Anusapati Kata orang batil Sudah wafatlah Ayatuan oleh hamba Segera orang batil ditusuk oleh Nusapati Kata orang tumapel Ah, batara diamuk oleh pengalasan di batil Sang Amurwa Bumi wafat pada tahun Saka 1168 Dicandikan di Kagenengan Sesudah demikian Sang Anusapati mengganti menjadi raja Ia menjadi raja pada tahun Saka 1170 Lama-kelamaan diberitakan kepada Raden Tohjaya Anak Ken Angrok dari istri muda Sehingga ia mendengar segala tindakan Anusapati Yang mengupahkan pembunuhan Sang Amurwa Bumi Kepada orang batil Sang Apanji Tohjaya tidak senang tentang kematian ayahnya itu Mikir-mikir mencari cara untuk membalas Agar supaya ia dapat membunuh Anusapati Anusapati tahu bahwasannya ia sedang direncana oleh Panji Tohjaya Berhati-hatilah Sang Anusapati Tempat tidurnya dikelilingi kolam Dan pintunya selalu dijaga orang Sentosa dan teratur Setelah lama kemudian Sang Apanji Tohjaya datang menghadap Dengan membawa ayam jantan pada batara Anusapati Kata Apanji Tohjaya Kakak, ada keris ayah buatan gandring Itu hamba pinta dari Tuan Sungguh, sudah tiba saat batara Anusapati Diberikan keris buatan gandring oleh Sang Anusapati Diterima oleh Apanji Tohjaya Disisipkan di pinggangnya Lalu kerisnya yang dipakai semula Diberikan kepada hambanya Kata Apanji Tohjaya Baiklah, kakak mari kita menyiapkan ayam jantan Untuk segera kita ajukan di gelanggang Menjawablah Sang Adipati Baiklah, adik Selanjutnya ia menyuruh kepada hamba pemelihara ayam Mengambil ayam jantan Kata Anusapati Nah, adik Mari kita sabung segera Baiklah, kata Apanji Tohjaya Mereka bersama-sama memasang taji sendiri-sendiri Telah sebanding Sang Anusapati asyik sekali Sungguh telah datang saat berakhirnya Lupa diri Karena selalu asyik menyabung ayamnya Ditusuk keris oleh Apanji Tohjaya Sang Anusapati wafat pada tahun Saka 1171 Dicandikan di Kidal Apanji Tohjaya menjadi raja di Tumapel Sang Anusapati mempunyai seorang anak laki-laki Bernama Ranggauni Hubungan keluarganya dengan Apanji Tohjaya adalah kemenakan Mahisa Wonga Teleng Saudara Apanji Tohjaya Sama ayah lain ibu Dot J.J.J. Mempunyai anak laki-laki Ialah, Mahisa Campaka Hubungan keluarganya dengan Apanji Tohjaya Adalah kemenakan juga Pada waktu Apanji Tohjaya duduk di atas tahta Disaksikan oleh orang banyak Dihadap oleh menteri-menteri semua Terutama Pranaraja Ranggauni beserta Kebo Campak juga menghadap Kata Apanji Tohjaya Wahai menteri-menteri semua Terutama Pranaraja Lihatlah kemenakanku ini Luar biasa bagus dan tampan badannya Bagaimana rupa musuhku di luar Tumapel ini Kalau dibandingkan dengan orang dua itu Bagaimanakah mereka Wahai Pranaraja Pranaraja menjawab sambil menyembah Betul tuanku Seperti tita tuanku itu Bagus rupanya dan sama-sama berani mereka berdua Hanya saja tuanku Mereka dapat diumpamakan sebagai bisul di pusat perut Tak urung akan menyebabkan mati akhirnya Paduka Batara itu lalu diam Sembah Pranaraja makin terasa Apanji Tohjaya menjadi marah Lalu ia memanggil Lembu Ampal Diberi perintah untuk melenyapkan kedua bangsawan itu Kata Apanji Tohjaya kepada Lembu Ampal Jika kamu tidak berhasil melenyapkan dua orang kesatria itu Kamulah yang akan kulenyapkan Pada waktu Apanji Tohjaya memberi perintah kepada Lembu Ampal Melenyapkan dua bangsawan itu Ada seorang Brahmana yang sedang melakukan upacara agama Sebagai pendeta istana untuk Apanji Tohjaya Dang Hiang itu mendengar Bahwa kedua bangsawan itu disuruh melenyapkan Sang Brahmana menaruh belas kasihan kepada dua bangsawan Lalu memberitahu Lembu Ampal diberi perintah untuk melenyapkan Tuhan berdua Kalau Tuhan kalian dapat lepas dari Lembu Ampal ini Maka Lembu Ampal lah yang akan dilenyapkan oleh Seri Maharaja Kedua bangsawan itu berkata Wahai Dang Hiang, bukanlah kami tidak berdosa Sang Brahmana menjawab Lebih baik Tuhan bersembunyi dahulu Karena masih dibimbangkan Kalau-kalau Brahmana itu bohong Maka kedua bangsawan itu pergi ke Apanji Patipati Kata bangsawan itu Apanji Patipati Kami bersembunyi di dalam rumahmu Kami mengira Bahwa kami akan dilenyapkan oleh Batara Kalau memang akan terjadi kami dilenyapkan itu Kami tidak ada dosa Setelah itu Maka Apanji Patipati mencoba mendengar-dengarkan Tuhan, memang betul Tuhan akan dilenyapkan Lembu Ampal lah yang mendapat tugas Keduanya makin baik cara bersembunyi Dicari Kedua-duanya tak dapat diketemukan Didengar-dengarkan Kemana gerangan mereka pergi Tak juga dapat terdengar Maka Lembu Ampal didakwa bersekutu Dengan kedua bangsawan itu oleh Batara Sekarang Lembu Ampal ditindak untuk dilenyapkan Larilah ia Bersembunyi di dalam rumah tetangga Apanji Patipati Lembu A. Empal mendengar Bahwa kedua bangsawan berada di tempat tinggal Apanji Patipati Lembu Ampal pergi menghadap kedua bangsawan Kata Lembu Ampal kepada kedua bangsawan itu Hamba berlindung kepada Tuhan Hamba Dosa Hamba disuruh melenyapkan Tuhan oleh Batara Sekarang Hamba minta disumpah Kalau Tuhan tidak percaya Agar supaya Hamba dapat menghamba paduka Tuhan dengan tenteram Setelah disumpah Setelah disumpah Dua hari kemudian Lembu Ampal menghadap kepada kedua bangsawan itu Bagaimanakah akhirnya Tuhan Tak ada habis-habisnya terus-menerus bersembunyi ini Sebaiknya Hamba akan menusuk orang rajasa Nanti kalau mereka sedang pergi ke sungai Pada waktu sore Lembu Ampal menusuk orang rajasa Ketika orang berteriak Ia lari kepada orang sinelir Kata orang rajasa Orang sinelir menusuk orang rajasa Kata orang sinelir Orang rajasa menusuk orang sinelir Akhirnya orang-orang rajasa Dan orang-orang sinelir itu berkelahi Bunuh-membunuh sangat ramainya Dipisah orang dari istana Tidak mau memperhatikan Apanjito Jaya marah Dari kedua golongan Ada yang dihukum mati Lembu Ampal mendengar Bahwa dari kedua belah pihak ada yang dilenyapkan Maka Lembu Ampal pergi ke orang rajasa Kata Lembu Ampal Kalau kamu ada yang akan dilenyapkan Hendaknyalah kamu mengungsi kepada kedua bangsawan Karena kedua bangsawan itu masih ada Orang-orang rajasa menyatakan kesanggupannya Nah, bawalah kami hamba-hamba ini menghadapnya Wahai Lembu Ampal Maka ketua orang rajasa dibawa menghadap kepada kedua bangsawan Kata orang rajasa itu Tuanku Hendaknyalah tuan lindungi hamba-hamba rajasa ini Apa saja yang menjadi tuan titah Hendaknyalah hamba tuan sumpah Kalau-kalau tidak sungguh-sungguh kami menghamba ini Kalau tidak jujur penghambaan kami ini Demikian pula orang sinelir Dipanggillah ketuanya Sama kesanggupannya dengan orang rajasa Selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan Dan telah disumpah semua Lalu dipesan Nanti sore Hendaknya kamu datang kemari Dan bawalah temanmu masing-masing Hendaknyalah kamu memberontak Meluka-lukai di dalam istana Orang sinelir dan orang rajasa bersama-sama memohon diri Setelah sore hari Orang-orang dari kedua belah pihak Datang membawa teman-temannya Bersama-sama menghadap kepada kedua bangsawan Mereka keduanya saling mengucap selamat datang Lalu berangkat menyerbu ke dalam istana Apanji Tohjaya sangat terperanjat Lari terpisah Sekaligus kena tombak Sesudah Huruhara berhenti Ia dicari oleh hamba-hambanya Diusung dan dibawa lari ke katang lumbang Orang yang mengusung lepas cawatnya Tampak belakangnya Kata Apanji Tohjaya Kepada orang yang memikul itu Perbaikilah cawatmu Karena tampak belakangmu Ada pun sebabnya Ia tidak lama menjadi raja itu Karena pantat itu Setelah datang di Lumbang Katang Wafatlah ia Lalu dicandikan di Katang Lumbang Ia wafat pada tahun Saka 1172 4. Kemudian Ranggauni menjadi raja Ia dengan Mahisa Campaka Dapat diumpamakan seperti dua ular naga Di dalam satu liang Ranggauni bernama Nobatan Wisnuardana Demikanlah namanya sebagai raja Mahisa Campaka menjadi Ratu Angabaya Bernama Nobatan Batara Narasinga Sangat rukunlah mereka Tak pernah berpisah Batara Wisnuardana Mendirikan benteng di Canggu Sebelah utara Pada tahun Saka 1193 Ia berangkat menyerang Mahibit Untuk melenyapkan Sang Lingganing Pati Ada pun sebabnya Mahibit kalah Karena kemasukan orang yang bernama Mahisa Bungalan Sri Ranggauni menjadi raja Lamanya 14 tahun Ia wafat pada tahun 1194 Dicandikan di Jajagu Mahisa Campaka wafat Dicandikan di Kumeper Sebagian abunya dicandikan di Wudi Kuncir 5. Sri Ranggauni Meninggalkan seorang anak laki-laki Bernama Sri Kertanegara Mahisa Campaka meninggalkan seorang anak laki-laki juga Bernama Raden Wijaya Kertanegara menjadi raja Bernama Nobatan Batara Siwa Buddha Adalah seorang hambanya Keturunan orang tertua di Nangka Bernama Banyakwaid Diberi sebutan Arya Wiraraja Rupa-rupanya tidak dipercaya Dijatuhkan Disuruh menjadi adipati di Sungenep Bertempat tinggal di Madura sebelah timur Ada patihnya Pada waktu ia baru saja naik ke atas tahta kerajaan Bernama Empu Raganata Ini selalu memberi nasihat untuk keselamatan raja Ia tidak dihiraukan oleh Sri Kertanegara Karenanya itu Empu Raganata lalu meletakkan jabatan tak lagi menjadi patih Diganti oleh kebot tengah Sang Apanji Aragani Empu Raganata lalu menjadi adiaksa di Tumapel Sri Kertanegara pada waktu memerintah Melenyapkan seorang kelana bernama Baya Sesudah kelana itu mati Ia memberi perintah kepada hamba rakyatnya Untuk pergi menyerang Melayu Apanji Aragani menghantarkan Sampai di Tuban ia kembali Sedatangnya di Tumapel Sang Apanji Aragani mempersembahkan makanan tiap-tiap hari Raja Kertanegara bersenang-senang Ada perselisihannya dengan Raja Jaya Katong Raja Didaha Ini menjadi musuh Raja Kertanegara Karena lengah terhadap usaha musuh yang sedang mencari kesempatan Dan ketepatan waktu Ia tidak memikir kesalahannya Banyak waid berumur 40 tahun Pada peristiwa penyerangan Melayu itu Ia berteman dengan Raja Jaya Katong Banyak waid yang bergelar area wira raja itu Dari Madura Mengadakan hubungan dan berkirim utusan Demikian juga Raja Jaya Katong Berkirim utusan ke Madura Wira Raja berkirim surat kepada Raja Jaya Katong Bunyi surat Tuanku Patik Baginda bersembah kepada Paduka Raja Jika Paduka Raja bermaksud akan berburu di tanah lapang lama Hendaknyalah Paduka Raja sekarang pergi berburu Ketepatan dan kesempatan adalah baik sekali Tak ada bahaya Tak ada harimau Tak ada banteng Dan ularnya Durinya Ada harimau Tetapi tak bergigi Patik Tua Raganata itu Yang dinamakan harimau tak bergigi Karena sudah tua Sekarang Raja Jaya Katong Berangkat menyerang Tumapel Tentaranya yang datang dari sebelah utara Tumapel Terdiri dari orang-orang yang tidak baik Bendera dan bunyi-bunyian penuh Rusaklah daerah sebelah utara Tumapel Mereka yang melawan banyak yang menderita luka Tentara Daha yang melalui jalan utara itu Berhenti di memeling Batara Siwa Buddha senantiasa minum minuman keras Diberitahu bahwa diserang dari Daha Ia tidak percaya Selalu mengucapkan kata Bagaimana dapat Raja Jaya Katong demikian terhadap kami Bukanlah ia telah baik dengan kami Setelah orang membawa yang menderita luka Barulah ia percaya Sekarang Raden Wijaya Ditunjuk untuk berperang melawan tentara yang datang dari sebelah utara Tumapel Disertai oleh para area terkemuka Banyak kapuk Rangga Lawe Pedang Sora Dangdi Gajah Pangon Anak Wiraraja yang bernama Nambi Peteng dan Wirot Semua prajurit baik Melawan tentara Daha di bagian utara itu Dikejar diburu oleh Raden Wijaya Kemudian turunlah tentara besar-besar dari Daha Yang datang dari tepi sungai Aksa Menuju ke Lawor Mereka ini tadi perbolehkan membikin gaduh Tidak membawa bendera Apalagi bunyi-bunyian Sedatangnya di Sidabawana Langsung menuju Singasari Yang menjadi prajurit utama Dari tentara Daha sebelah selatan ini Ialah Pati Daha Kebo Mundarang Pudot dan Bowong Batara Siwa Buddha sedang minum minuman keras Bersama-sama dengan Pati Maka pada waktu itu Ia dikalahkan Semua gugur Kebo Tengah yang melakukan pembalasan Meninggal di Manguntur Sampai disini dulu pembahasan kita kali ini Nantikan kelanjutan pembahasan ini Di video berikutnya Tetap Di channel Kitab Mawas Diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!